Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk mengenal karusel seamless Dimana kalian bisa posting Instagram karusel yang berisi dengan foto-foto kalian Tapi antara slide 1 dan slide keduanya itu masih kelihatan nyambung, teman-teman Meskipun udah diposting di Instagram Nah, gimana sih cara buatnya? Teman-teman udah lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Kita akan ambil temanya itu tentang scrapbook Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, disini kita nggak akan pakai template yang ada di kanva, teman-teman Tapi, kita akan klik custom size Disini teman-teman tentuin dulu nih, berapa slide karusel yang ingin kalian buat Ukuran dari karusel ini ada dua, teman-teman Kalian bisa pakai Instagram post yang square atau yang portrait Kalau yang square, ukurannya itu 1080x1080 Kalau yang portrait, 1080x1350 di bagian height-nya Anggaplah disini aku mau pakai yang Instagram square ya, teman-teman Nah, karena itu kita masukin dulu 1080 di bagian height-nya Kalau tonton udah penentukan nih, berapa jumlah slide karusel yang mau kalian buat Kalian klikkan dulu ke dalam ukuran dasar Instagram post tadi 1080 Disini, aku mau buat 5 slide karusel Jadinya kita mau custom aja, ukuran width-nya itu 1080x5 Yaitu 5400 Setelah itu, tonton klik aja create new design Oke deh, teman-teman Disini aku udah masuk ke bagian blank page desainnya kita Kalau tonton lihat disini, blank page-nya itu jadi satu bagian ya, teman-teman Gimana sih caranya supaya si page desainnya ini bisa sesuai sama ukuran Instagram postnya Nah, teman-teman, kalian harus klik dulu file Kemudian klik view setting dan klik yang add guides Kalau di kalian udah muncul tampilan kayak gini Kalian klik custom Kemudian gate-nya itu kita kasih 0 Margin-nya juga sama, kita kasih 0 Dan kolomnya ini sesuai dengan slide yang mau kalian buat tadi Karena aku mau bikin 5 slide, jadi aku masukin di kolomnya itu 5 Dan kita klik add guides Taraaa, nanti secara otomatis File desainnya teman-teman udah ada garis-garis pembatasnya Supaya tonton ada bayangan nih Mana slide pertama, slide kedua, dan selanjut-selanjutnya Selanjutnya, kita akan buat dulu latar belakang desainnya kita Tonton boleh pilih dulu nih temanya apa Boleh ikutin yang sama seperti aku, yaitu scrapbook Atau tonton boleh ciptain sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku akan ambil dari elemen Kita cari aja crumple paper Kita klik foto Tonton boleh cari dulu mana yang menurut kalian bagus Di sini aku mau pakai yang ini ya teman-teman Kemudian klik kanan Kita klik set image as background Next, setelah kita mengganti bagian latar belakang desainnya kita Masih di bagian elemen Tonton cukup cari aja dengan kata scrapbook Kita klik grafik Dan di sini udah banyak banget elemen-elemen yang tersedia juga di Canva Free teman-teman Karena di sini aku pengen desainnya kita ini pakai Canva Free aja Jadi aku akan pilih elemen-elemen yang berhubungan sama Canva Free ya teman-teman Nah, teman-teman bisa pilih aja pilihan elemen apa yang mau kalian pakai Di sini aku mau pakai yang ini ya teman-teman Kemudian kita taruh di sebelah kiri Kemudian kita taruh yang ini Kita taruh di sini Tonton bisa taruh aja elemen-elemennya secara acak ya Menurut kreatifitasnya kalian Aku rotate dulu Kita taruh di bagian atas Pakai yang ini Oke, klik position, backward Kita masukkan yang ini Kemudian kita masukkan lagi yang lain Yang bunga Kita taruh di bagian atas Kita taruh lagi yang ini Kalau kalian mau lihat rekomendasi elemen lain Kalian bisa klik titik 3 Kemudian kalian klik aja see more like this Nanti akan muncul pilihan-pilihan elemen yang sejenis teman-teman Tuh, banyak juga kan di Canva Free Kita taruh besar dulu Quick position To back Pakai yang ini Kemudian kita cari lagi yang lain Yang kupu-kupu Yang kaset Yang gambar figura Taruh lagi yang ini Kemudian kita kasih yang ini Nah, teman-teman Aku rasa untuk desainnya sudah cukup dulu Sementara seperti ini Nanti kalau kurang oke Aku bakal tambahin lagi elemen scrapbooknya Kita akan masukin dulu frame per slide-nya Supaya nanti teman-teman bisa drag and drop aja Foto-foto yang kalian punya Kedalam desainnya kalian Teman-teman bisa klik dulu aja Satu kali pada bagian elemennya Kemudian kalian scroll Sampai kalian lihat yang namanya frame Yang ini ya teman-teman Kita klik aja see all Kemudian di bagian search-nya Teman-teman cukup cari aja scrapbook Nanti akan muncul berapa pilihan figura Yang tersedia yang berhubungan sama scrapbook Teman-teman boleh pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Misalkan nih aku mau pakai yang ini Terus aku taruh di slide pertama Nah, teman-teman juga bisa atur nih posisinya Apakah mau di backward sedikit Supaya dia tertutup Atau berada di belakang dari elemennya Gitu kan Kemudian kalian bisa masukin lagi yang lain Kita taruh yang ini Kita send to back dulu Backward, backward Oke deh Kemudian kita cari yang lain lagi Misalkan kita ambil yang ini Nah, teman-teman bisa atur aja Sesuai dengan keinginannya kalian ya Kita klik to front Kalau misalkan teman-teman mau masukkan frame Kalian nggak apa-apa ya Taruh framenya itu Antara slide 1 dan slide kedua Karena nanti begitu di slide Tengah-tengahnya Antara slide 1 sama slide kedua Masih kelihatan nyambung kok teman-teman Tapi untuk teks yang isinya informasi Saran dari aku Jangan ditaruh di bagian perpotongan antar slide-nya Antisusah dibacanya, teman-teman Kita masukin lagi elemen lain Yang ini Oke, kemudian yang terakhir Kita masukkan Kita masukkan yang ini aja Yang terakhir Tur tata letaknya Sip Masing-masing slide Udah ada framenya nih teman-teman Selanjutnya Teman-teman bisa masukin teks aja Sesuai dengan keinginannya kalian Misalkan kalian mau tulisin nih Penjelasan-penjelasan tentang desainnya kalian Contohnya Di slide pertama Ada foto kalian lagi ulang tahun Kamu mau tulisin nih Ulang tahunnya aku Di tanggal berapa Nah itu bebas sesuai keinginannya teman-teman Tapi disini Supaya lebih general dan universal Aku mau pakai quotes aja ya teman-teman Untuk menghias teks-teksnya Di bagian elemen teman-teman cukup cari lagi aja Dengan kata kunci Inspirational Kita klik grafik Disini udah banyak banget pilihannya teman-teman Ada yang free dan juga ada yang pro Teman-teman boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian ya Disini aku mau pilih yang ini Live your dream Kemudian kita klik lagi see all Kemudian kita klik lagi see all untuk lihat variasi lainnya Learning Kita taruh disini Kemudian cari lagi yang lain Say cheese Nah kita taruh disini Oke Kemudian kita cari lagi yang lain Yang ini deh Reads for the stars Wah ini udah oke banget nih menurut aku teman-teman Selanjutnya Kalau misalkan kalian udah punya foto-fotonya Kalian cukup upload aja foto-fotonya ke dalam kanva Kalau kalian udah upload Nanti kalian sisa drag and drop aja ke dalam desainnya kalian Anggaplah disini aku udah memasukkan fotonya aku ya teman-teman Nah sampai disini belum selesai ya stepnya kita Teman-teman bisa klik share dulu Kemudian kalian download Disini kita download dulu file desainnya kita sebagai TNG ya teman-teman Setelah tonton selesai mendownload Kalian masuk dulu ke Google Disini kita akan cari Pine tools Split image Tonton bisa klik yang paling pertama ini Setelah tonton melihat tampilan seperti ini Tonton klik dulu aja choose file Kemudian kalian pilih dulu file yang udah kalian buat tadi Kalau foto desainnya kalian udah masuk Kalian lihat di sebelah kanan Kita klik dulu horizontal Dan kalian bisa masukin quantity of blocksnya itu sesuai sama jumlah slide yang kalian punya Misalkan nih slide yang kalian punya itu 5 slide Berarti kita masukinnya 5 ya teman-teman Kita ganti aja 5 Setelah itu untuk outputnya samain aja kayak input Atau kalian bisa pilih aja yang PNG Setelah itu kalian klik split image Nanti setelah kalian klik split image Ada 5 file yang bisa kalian download Kalian bisa langsung download sekaligus dalam bentuk zip Atau kalian download satu per satu Untuk kalian lihat terlebih dahulu Kita download dulu ya satu teman-teman Untuk lihat apakah perpotongannya sudah betul Sudah terdownload kita klik dulu preview Dan tara teman-teman Sudah deh selesai Kalian bisa lihat nih hasil karusel postnya kita Sudah terpotong sempurna Dan hasil desainnya ini tetap gak pecah Kuncinya itu dari ukurannya teman-teman File desain ini bisa kalian posting aja Ke Instagram post yang karusel Yang bisa di slide-slide gitu ya teman-teman Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan Untuk bikin karusel bersambung Menggunakan kanva Yang temanya itu scrapbook Keren banget ya? Yuk langsung dicobain juga teman-teman Buat versinya kalian Tag aku hasil karyanya kalian Dengan hashtag gokanfashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah tonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton dapat info Kalau aku ada upload video baru ini Nah tonton juga bisa share video ini Ke temannya kalian Atau ke keluarganya kalian Supaya mereka juga sama-sama Bisa belajar desain kanva Thank you Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya